Vicky Xu menjalani pemeriksaan di Barat Skrim Polri selama sekitar 4 jam. Penyanyi bernama asli Vicky Feranita Yudasoka ini dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perputaran dana serta dugaan kerjasama dengan First Travel. Senin malam, selesai diperiksa, ia membantah adanya kerjasama dalam bentuk apapun dengan Biro Perjalanan Umroh milik Anissa Hasibuan ini. Tidak dalam bentuk endorse ataupun potongan harga, ia menyampaikan bahwa penautan akun Anissa Hasibuan dalam foto umroh di Instagramnya hanya bersifat membantu teman. Saya berangkat-berangkat, bayar normal, tidak ada diskon maksudnya yang sebelumnya dan diperlakukan sama semua, ikut di bis yang sama, banyak jamaah juga gitu dan ketika akhirnya yang berangkat berikutnya ikut minggal sama jamaah itu juga kapasitasnya benar-benar membantu dan ikut merasakan dengan jamaah yang lainnya yang sudah berangkat gitu. Sebelumnya artis Syahrini juga diperiksa sebagai saksi untuk perkara yang sama. Berbeda dengan Vicky Shoo, Syahrini mengakui mendapat diskon hingga 50% dengan mempromosikan jasa umroh ini. Namun keluarganya berangkat dengan membayar normal. Polisi Ungka, First Travel menggunakan sejumlah artis sebagai bagian dari modus penipuan dan penggelapan. Celebrities menjadi ikon dan talent untuk menyampaikan kelebihan Biro Jasa Perjalanan ini. Tujuannya tidak lain untuk menggayat lebih banyak peminat. Hingga kini polisi masih terus mendalami perkara ini.